selamat menikmati video selanjutnya langkah awal yang kita lakukan adalah kita menabur pupuk kompos dan kita taburkan ya di atas gulutan ya ini adalah yang saya taburkan ini pupuk kompos dan abu dapur ya jadi pupuk kompos sama abu dapur saya jadikan satu lepas itu saya taburkan di atas gulutan kita taburkan secara merata ya ini adalah untuk menjaga kesuburan tanah biar tanyanya biar cepat subur dan menjaga kesehatan pada tanaman ya dan langkah seterusnya kita melakukan proses pemasangan plastik mulsanya caranya mudah sekali kita membuat bambu ya kita belah tipis tipis kita lipat di sudutnya langsung kita tancepin ke tanah ya tujuannya agar tidak terbang terbawa angin kalau tidak kita tancepin dengan bambu nanti terbawa angin bisa terbang caranya mudah sekali dan yang ini sudah saya sudah siap dipasang plastik mulsanya ya dan ini sudah siap tinggal memberi lubangnya saja dan yang ini masih proses pemasangan kita melakukan dua orang satu gulutan biar cepat melakukan pekerjaannya caranya mudah sekali kita tarik ke kanan ke kiri biar kuat langsung kita tancepin bambu yang kita belah tipis-tipis tadi tujuannya agar tidak terbawa oleh angin dan rumputnya tidak bisa keluar ya karena rumputnya tertutup dengan plastik pasti mati dan tanamannya tumbuh maksimal subur langkah selanjutnya adalah melakukan memberi lubang di atas plastik di atas plastik ini ya kita memberi lubang langsung kita tanamin terongnya langkah seterusnya selepas kita memberikan lubang pada plastiknya kita melakukan penanaman terongnya caranya mudah sekali sahabat petani ini adalah tanaman terong yang berjenis mustang karena di daerah saya ini yang paling laku adalah tanaman mustang terong berjenis tanaman mustang yang ini bibitnya ya ini bibitnya saya beli saya tidak tidak sempat untuk menyemai sendiri ya jadi satu kotak sekitar isi 200 polybag saya beli 45 ribu ya isi 200 polybag dan ini adalah cara menanamnya kalau di lubang ada rumput kita langsung cabut kita ambil bibitnya kita kepal dulu biar tidak gembiar ya tanahnya kita kepal lepas itu kita tarik plastiknya kita masukin ke lubang yang kita lubangin tadi ya selepas itu kita timbus tanahnya kita timbus tanah yang ada di sampingnya ya kita timbus ini adalah bibit terong yang berjenis mustang yang warnanya ungu itu ya ungu panjang-panjang itu ya bukan yang biru sebelum kita tanjepin kita kepal seperti ini ya biar tanahnya biar tidak gembiar caranya mudah sekali sahabat petani nah kita kepal dulu selepas kita kepal kita tarik plastiknya plastik polybagnya ya selepas kita tarik kita masukin di lubangnya tadi seperti ini seperti ini caranya menanam terongnya caranya mudah sekali alhamdulillah akhirnya selesai juga proses awal menanam terong di plastik mulsa ya cara menanam terong di plastik mulsa akhirnya selesai juga langkah selanjutnya adalah hanya melakukan perawatan ya kita hanya melakukan perawatan khususnya penyepraian penyepraian insektisida dan fungisida belum tahu ya mau pakai insektisida apa fungisida apa tergantung pada tanamannya ya pokoknya simak terus video dari saya yang saya upload simak terus tonton terus jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar kalau ada sahabat petani yang lebih pengalaman tolong masukkannya tinggalkan di kolom komentar ya kita belajar bersama-sama sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati